Intro Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini Jadi berjana untuk hormatmu Cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkanmu Menyenangkanmu Sedangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Sedangkan Amin Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu 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 Menyenangkan Menyenangkan Menyenangkanmu Menyenangkanmu Menyenangkan 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 Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranku, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak di sembah. Aku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak di sembah. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Kami angkat hati kami menyembahmu bersama-sama Tuhan. Oh Rabah Sadius, saudara bebas, angkat penyembah dengan suara bermasmur. Saudara mau menyembah dalam roh, saudara mau berdoa, angkat suaramu kepada Tuhan. Akan ucapan syukur atas segala kebaikan, kasih anugerahmu ya Abang. Terima kasih. 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 Bukan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak di sembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Raja ku yang menuju di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak di sembah. Kau layak di sembah, kau layak di sembah. Kau layak di sembah. Kau layak di sembah. Kau layak di sembah. Yesus, Yesus Tuhan Biar penyembahan kami boleh selalu menyenangkan hatimu Kiranya berkenan di hadapanmu Tuhan Yesus Thank you, Jesus Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapak Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam rodan kebenaran sampai selamanya Mari nyatakan sama-sama dari awalnya jadi sekali lagi Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia Amin Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapak Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam rodan kebenaran sampai selamanya Inilah yang ku punya hati sebagai hamba Inilah yang ku punya hati sebagai hamba Inilah yang ku punya hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapak Kau punya hati sebagai hamba Ke mana pun ku bawa hati yang menyembah dalam rodan kebenaran sampai selamanya Dalam rodan kebenaran sampai selamanya Dalam rodan kebenaran sampai selamanya Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan Sekali lagi akad penyembahan di hadapan Ini kami Tuhan Ini kami berikan hati Sebagai hamba hati yang selalu hanya mau menyenangkan Menyembahmu dalam meronan kebenaran seumur hidup kami Memuliakan engkau ya Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Sekarang Tuhan kami buka hati kami, berfirmanlah kepada kami Agar setiap kami semua menjadi pelaku firmanmu Bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar Tapi kami mau melakukan kehendakmu Terpujilah Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin, amin Puji Tuhan sahabat worshippers dimanapun saudara berada Saudaraku Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini Saya berikan judul melakukan tugas yang Tuhan berikan Saudara Firman Tuhan dalam Zakaria fasal yang ketiga Zakaria fasal yang ketiga Ayat yang ketujuh Firman Tuhan berkata demikian Kita baca sama-sama yuk Zakaria Tiga ayat yang ketujuh Satu, dua, tiga Beginilah firman Tuhan semesta alam Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu Maka engkau akan memerintah rumahku Dan mengurus pelataranku Dan aku akan mengizinkan engkau masuk keantara mereka yang berdiri melayani disini Soalnya dikasih Tuhan Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel Melalui nabi Zakaria Beginilah firman Tuhan Ada dua hal yang menjadi perintah Tuhan Yang pertama Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dan yang kedua Apabila engkau melakukan tugas yang kuberikan kepadamu Maka ada janji Tuhan Janji Tuhan ada tiga hal di ayat ini Yang pertama engkau akan memerintah rumahku Rumah Tuhan Ya rumah Tuhan itu di muka bumi ini Ya kita membangun rumah bagi Tuhan Pelayanan tapi juga jangan lupa Rumah ini baik roh kudus Rumah kediaman saudara itu juga menjadi Biar menjadi tempat kediamannya Tuhan Menjadi rumahnya Tuhan Hadirah Tuhan ada disana Kita dipercaya Tuhan Memerintah artinya sudah punya otoritas Atas rumah rohani yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu Mulai dari keluargamu Skop yang lebih besar Gereja Tuhan Dan kemudian yang kedua Tuhan janji Mengurus pelataranku Saudara pelataran Tuhan itu Dimana orang-orang akan masuk ke dalam rumah Tuhan Pelataran itu adalah tempat jalan masuk Untuk ke dalam rumahnya Tuhan Ada banyak orang disana Tuhan Yesus pernah dulu membongkar balikan Menjungkir balikan meja Menukar uang Berdagang merpati Karena mereka berdagang disitu Bukan disitu tempatnya Tuhan akan mengubah kejahatan Sehingga menjadi banyak orang-orang Yang akan dibawa datang masuk ke dalam rumah Tuhan Artinya Itu menjadi tempat dimana orang datang Untuk ketemu dengan Tuhan Saudara akan dipakai menjadi alat Tuhan Untuk menjangkau banyak orang Datang ke pelataran Tuhan Mulai ketemu Tuhan Mulai kenal Tuhan Dan saudara yang dikasih Tuhan Itu janji Tuhan Saudara memerintah Diberi otoritas Tapi juga yang kedua Dipakai Menjangkau banyak jiwa Bagi pekerjaan Tuhan Dan yang ketiga Engkau akan diizinkan masuk Di antara mereka Yang berdiri melayani disini Kalau Tuhan Yesus bilang disini Itu rumah Tuhan Bukan hanya waktu di bumi Tapi di surga Tuhan akan mengizinkan Kau masuk Dan berdiri bersama-sama Mereka yang dipercayakan Tuhan Dalam melayani rumah Tuhan Saudara dikasih Tuhan Saya berdoa Kita memperoleh janji-janji Tuhan Asalkan Yang pertama Ingat Firman Tuhan berkata Engkau harus hidup Menurut jalan yang kutunjukkan Mari saudara Setiap kali kita di morning worship Atau sudah membaca Alkitab Saudara Nanti Tuhan akan tunjukkan jalan Ada firman kebenaran Ada ketetapan Tuhan Ya Apa yang harus kita lakukan Dalam hidup ini Untuk hidup benar Berkenan kepada Tuhan Itu perintah-perintah Tuhan Jalan-jalan Tuhan Ya aturan dalam kerajaan Allah Tidak hidup di dalam dosa Tidak hidup dalam kejahatan Tapi hidup benar Sesuai dengan kehendak Tuhan Itu orang yang dikatakan Hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan Menurut firman Tuhan Saya ingin menekankan kepada hal yang kedua Pada kali ini Tuhan berkata Dan jikalau yang kedua Kamu melakukan tugas Yang kuberikan kepadamu Saudara setiap kita diberi tugas oleh Tuhan Saudara mungkin berkata Oh saya kan bukan hamba Tuhan Yang kerjanya di gereja Atau saya kan bukan pelayan Tuhan pendeta Bukan bukan Ini yang dimaksud Melakukan tugas yang diberikan Tuhan Bukan sebagai suatu sebuah tahun Jawab keimaman Dalam gereja Atau dalam tubuh Maaf dalam penata layanan di gereja Tuhan Setiap kita anak Tuhan Akan diberikan tugas oleh Tuhan Saudara mungkin yang berkata Pak saya di marketplace Saya kan punya kantor Saya punya usaha Saya menjalankan usaha sendiri Dan lain sebagainya Saudara mungkin punya usaha Tapi dengar Saya percaya setiap kita diberi tugas oleh Tuhan Pak saya ibu rumah tangga Saya cuma ada di rumah Saya gak kemana-mana Saya gak ketemu orang banyak Itu pun tetap saya mau katakan Tuhan pasti memberikan tugas kepada Anda Ada tugas Dan nanti Tuhan akan nyatakan Saya berdoa melalui program ini Setiap kita mendapatkan Dicerahkan Diterangi oleh Tuhan Untuk mendapati tugas yang Tuhan berikan Percayakan kepada kita Percayalah Semua kita tidak terkecuali Mendapat tugas dari Tuhan Saudara dikasih Tuhan Tugas utama Adalah amanat agung Yang diberikan Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Dan berlaku Sampai murid-murid pada zaman ini Yaitu apa Pergilah jadikan semua bangsa muridku Baptis mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus Dan ajar mereka melakukan segala yang kuperintahkan Kepadamu Jadi perintah atau amanat agung Tuhan Yesus Menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Dan kita sebagai tubuh Kristus Punya bagian Punya bagian Untuk menjangkau jiwa-jiwa Di tempat saudara berada di kantor Nanti Tuhan kasih tugas Mungkin tugasmu dimulai dengan berdoa Di tempatmu Di kantormu Berdoa bersyafaat Di rumah-rumah Saudara yang mungkin ibu rumah tangga Saudara yang gak kemana-mana Saudara bilang gak ketemu banyak orang Tapi saudara Bisa membuat list Orang-orang yang saudara doakan Itu pun tugas dari Tuhan Mendoakan jiwa-jiwa Saudara kalau saudara melihat Saya mengenakan kaos dengan tulisan Everyone Ini adalah satu slogan Kesepakatan kita Bangsa-bangsa secara global Banyak gereja Tuhan di dunia Hari-hari ini Mari kita mulai memperhatikan Everyone for Jesus Setiap orang Siapapun ada di sekitar saudara Gak pernah kebetulan Dan saya mau beritahu Itu tugas Saudara dan saya Tugasmu di tempat engkau berada Untuk mulai mendoakan jiwa-jiwa Dimulai dari mendoakan Nanti Tuhan buka pintu Membawa mereka Masuk pelataran Tuhan Makanya Tuhan bilang Kalau kamu lakukan tugas itu Tuhan bilang Aku akan kasih kamu otoritas Memerintah rumahku Dan yang kedua Aku akan kasih kamu Kesempatan untuk Melayani di pelataranku Ada banyak jiwa Di sana mesti dibawa Dibawa masuk dalam rumah Tuhan Kita semua akan dipakai Dimanapun saudara berada Saya berdoa Hidupmu sungguh Akan dipakai Melayani Tuhan Dipakai Melakukan apa Yang menjadi tugas Yang diberikan Tuhan Mungkin dimulai dengan berdoa Bagi jiwa-jiwa Tapi nanti Tuhan buka Pintu kesempatan Menjangkau mereka Mengurus mereka Pelataran Tuhan Bawa mereka Kenal Tuhan Bawa ke gereja Bawa kepada Nama Tuhan Yang bisa melayani Baptisan Kemudian-kemudian Membawa dalam Kegiatan Dimana mereka bisa Ikut belajar Mengenal Tuhan Firman Tuhan Bible study And anything else Saudara dikasih Tuhan Ini tugas Bukan tugas saya saja Tapi tugas kita semua Saudara secara online Saudara melihat Mungkin kalau saudara ikuti Program Youtube saya Saya melihat ada banyak Permohonan doa Di kolom komen Saudara Juga bisa mendoakan Saudara-saudara kita yang lain Semakin banyak Mendoakan Saya percaya Wah secara korporat Mujizat banyak terjadi Saya juga mendoakan Saya punya tim juga Mendoakan Tapi saya bersyukur Karena ada banyak Sahabat musib Juga saling mendoakan Saya baca reply-nya Dan saya tahu Ini tugas Mungkin sudah diberikan Tugas oleh Tuhan Lakukan dengan setia Percayalah Tuhan janji Dan puncak dari janji Tuhan Kau akan masuk Kedalam rumah Tuhan Selama-lamanya Haleluya Mari saya saja kita naikkan Satu pujian ini Kita buat komitmen Di hadapan Tuhan Tuhan Pakai saya melakukan tugas Yang Tuhan berikan Pada zaman ini Bagi hidup saya Bagi keluarga saya Melayani Melayani Lebih sungguh Katakan sama-sama Melayani 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 Lebih sungguh Tuhan Lebih dulu Melayani Kepadaku Melayani Melayani Lebih sungguh Jajikan sama-sama dengan saya Melayani 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 Lebih sungguh Melayani Melayani Lebih sungguh Tuhan Melakukan tugas yang Tuhan berikan Pakai saya Tuhan Siapapun Kami Siapapun kita Jangan pernah merasa dirimu Tidak punya apa-apa Tidak ada apa-apa Dengar Tuhan Pasti berikan tugas Sekecil apapun Dalam kerajaan Allah Lakukan tugas yang Tuhan berikan Nanti kau lihat hidupmu Diberkati Tangan-tangan yang diangkat Setiap hati yang terbuka Setiap komitmen yang dibuat Untuk berkata Pakai aku Tuhan Pakai aku melakukan tugas yang Tuhan berikan Oh Tuhan To reach everyone To reach everyone To Jesus Untuk masuk dalam kerajaan Allah Untuk menyelesaikan tugas amanat aku Pakai kami dimanapun kami berada Apapun profesi Apapun Tuhan Kegiatan kesibukan kami Kami tahu dimana kami berada Tuhan tidak pernah kebetulan menempatkan kami Karena itu kami mau berkata Jadilah kepada kami seturut ganda Pakailah kami menurut ganda Terima kasih Tuhan Terima kasih Sebab Tuhan telah lebih dulu mengasih kami Tuhan lebih dulu Melayani Kepada ku Melayani Melayani Lebih suku Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang mungkin mengalami pergumulan Sudah mengikuti program ini Sudah mengalami masalah yang berat dalam hidupmu Angkat kedua tanganmu Jangan takut dan tetap percaya Keep on believing and keep on worshipping Tuhan Yesus sanggup menolongmu Aku berdoa dalam nama Yesus saat ini Saat kami menyembah Tuhan Kami percaya hadirat yang Tuhan membawa kesembuhan Melawat menjama setiap umatmu dimanapun mereka berada Yang sakit secara fisik aku perkatakan Be healed Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Sudah mengalami masalah dalam finansial keuangan Ada banyak yang sedang mengalami ini Aku percaya Tuhan Sanggup membuka pintu bagi kami Dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan Tingkap-tingkap langit terbukalah Dalam nama Yesus Tuhan pasti buka jalan Yang percaya katakan Amen Tuhan pasti buka jalan Tuhan pasti buat mujizat dalam hidup kita Tuhan terima kasih Aku berdoa Keluarga-keluarga dipulihkan Setiap hubungan dipulihkan Dan Tuhan terlebih hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan Sekali lagi ini doa kami Pakai kami Pakai kami Melayani lebih sungguh Melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan Tuhan lebih dulu Melayani Kepadaku Melayani Melayani Lebih sungguh Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Sahabat Rishippers Saya ingin bacakan kesaksiannya Seperti biasa Kali ini juga ada satu kesaksian yang saya mau bacakan Ini Dari Youtube channel ya Saya Screencap Maria KM Siahaan Shalom Pastor Wilyar Dan Tim Saya Marta Seorang ibu rumah tangga Yang memiliki tiga anak dan suami bekerja wira swasta Saya ingin mengatakan terlalu banyak kebaikan Tuhan setiap hari Puji Tuhan Marta Saya ingin menyaksikan satu dari semua kebaikan dan mujisa Tuhan Saya selalu ikuti tayangan WWW baik yang sudah lama yang lalu maupun yang terbaru Suatu kali hari Jumat 24 Maret siang ada info Bentar ada info Lowongan pekerjaan di WA Grup Gereja Saat itu saya berdoa Tuhan saya ingin bekerja Sudah lama saya ingin berkarya tapi kehendak mula yang jadi Setelah itu saya bicara dengan anak-anak suami untuk meminta izin dan mereka izinkan Saya sadar umur saya hampir 40 tahun Tapi saya berdoa dan percaya jika Tuhan berkendak mujisat masih ada Besoknya tanggal 25 Maret 2023 saya hubungi info Locker itu dan benar ada lowongan Dan di hari itu juga saya diminta untuk mengirim lamaran dan ijasa saya Tidak lama saya harus isi rangkaian tes psikologi Setelah selesai saya lakukan semua Saya diminta untuk menunggu kabar dari kerjaan tersebut Tidak menunggu lama seminggu kemudian saya dikabari Untuk melakukan wawancara dengan pemiliknya Benar-benar suka cita yang luar biasa Pastor Saya akan melakukan wawancara saya menunggu dengan beberapa pelamar yang lain Yang kelihatan masih muda-muda saya sendiri yang berumur Saya berdoa disitu keep on believe in Jesus Tuhan pasti melakukan mujisatnya Dan benar Tuhan ajaib Saya diterima dengan umur yang tidak muda lagi Ajaib lagi saya lah yang paling tua dengan karawan-karawan yang lain Sungguh Tuhan ajaib benar Tuhan Yesus ajaib Ya perkara yang gak mungkin jadi mungkin Kalau Tuhan buka jalan tidak ada yang dapat menutupnya Kalau orang lain ditolong Anda juga pasti ditolong Tuhan Yang percaya katakan amin Haleluya Mari saya ini mengakhiri dengan sama-sama sekali lagi menyanyikan nyanyian tadi Hati sebagai hamba Korusnya kita nyanyikan ya Inilah yang mau taat dan setia padamu Bapak Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bersyukur buat anugerah kasih karunia yang kau berikan buat setiap kami Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan Angkat kedua belah tanganmu Kiranya berkat anugerah Damai sejahtera kasih yang berlimpah dari Allah Bapak Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai dan menuntun hidup kita dari sekarang sampai maranata Tuhan sudah datang untuk kalian kedua Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya dan terima berkat Tuhan Dalam nama Yesus sama-sama katakan Amin Amin Haleluya Sahabat Worshippers jangan lupa Keep on believing and keep on worshipping Ya, kalau ada kesaksian tuliskan Supaya sudah menguatkan juga yang lain Sampai jumpa dalam program Worshippers Bersama dengan saya selanjutnya And God bless you all Yang Anda tabur adalah bagian penting Untuk membangkitkan lebih banyak lagi Sahabat Worshippers di muka bumi ini Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda Sub indo by broth3rmax Terima kasih.